Belum selesai urusan jahat pribadi Kaesang Pangarep, kini jahat pribadi yang diduga dipakai oleh Bobby Nasution juga ikut dikuliti. Salah satunya datang dari pakar telematika Roy Suryo. Roy Suryo menyebut bahwa jahat pribadi yang dipakai oleh Wali Kota Medan Bobby Nasution dan Kahyang Ayu berjenis Embraid Legacy 650 dengan nomor ekor VPCLL. Roy Suryo mengatakan bahwa jahat ini milik seorang pengusaha kondang medan yang juga berkaitan soal konsorsium 303. Sementara itu, Wali Kota Medan Bobby Nasution sebelumnya telah membantah bahwa jahat pribadi yang pernah ia pakai milik seorang pengusaha di Medan. Bobby Nasution juga meyakinkan jahat pribadi yang ia naiki tersebut bukanlah jahat pengusaha yang berasal dari Kota Medan. Polemik jahat pribadi yang menyarat keluarga Jokowi ini membuat KPK kembali tegas menyatakan sikap mereka. KPK memastikan akan memanggil putra bungsu Presiden Jokowi Dodo Kaesang Pangarep serta Wali Kota Medan Bobby Nasution terkait dugaan gratifikasi penggunaan jahat pribadi. Ketua Sementara KPK, Nawawi Pemulangu menyerahkan sepenuhnya kepada Direktorat Penerimaan Layanan dan Pengaduan Masyarakat atau PLPM untuk memproses laporan masyarakat mengenai dugaan gratifikasi yang menyarat keluarga Presiden Jokowi ini. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.